Intro Baru-baru ini tular beberapa video mempamerkan penyanyi dan personality media sosial Indonesia bersama usahawan Datuk Siri Vida dan penyanyi dangdut Sinsasi Ifarazia Pertemuan mereka itu dipenuhi dengan gelak tawa dan kegembiraan jelas terpencar apabila sahabat sekepala itu berjumpa di sebuah pusat beli bola terkemuka di ibu negara Tiga sahabat sekepala joget sambil lintas jalan menerusi video dimuat naik oleh Lucinta atau nama sebenarnya Muhammad Fata dilihat memang sedang berjoget semasa melintas jalan berhadapan pusat beli bola dengan penuh bergaya Pura-pura pesan demi tarik perhatian lelaki Matsali yang kacak Bagaimanapun apabila sebaik saja selamat menyeberangi lalu lintas tersebut Lucinta dilihat menjatuhkan diri dan berguling sebelum berlakon pensan di hadapan pintu masuk dan harapan ada lelaki Matsali kacak datang membantunya Matsali atas angin je melangnya lakonan tersebut tidak mendapat sambutan dan hanya membiarkan saja daripada pengunjung yang lalu lalang disitu sehingga menyebabkan Datuk Serifida dan rakan Lucinta bantu menghulurkan pertolongan tak terhenti disitu tinjauan dilaman tiktok milik penyanyi lagu berjudul Boboy dimana terdapat dia dan Datuk Serifida menari dengan penuh keasikan bagi menghiburkan hati awak pegang-pegang tu jantan perkongsian itu menerima perbagai reaksi di kalangan warganet dimana ramai mengkritik tindakan usahawan kosmetik Bursa 51 tahun kerana bersentuhan dengan Lucinta memandang finger dari Indonesia itu adalah perempuan jadian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati